Karena itu keutamaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa Sampai nanti dipuji Allah-Allah begitu tinggi Sifatnya, rasanya di ujung surah At-Tawbah itu Akhlaknya di surah Al-Qalam itu Dan karena kemuliaan ini kita dapat barakahnya Percikan keberkahannya Apa itu? Ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar Puasanya umat Muhammad SAW Setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas Allah langsung menilai keikhlasan pada hamba Paling minimal, kalikan sepuluh kali lipat lagi dari hari biasa Walhasanatu bi'ashri amtariya Jadi kalau sekarang baca Quran, sekarang Satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya di At-Tirmidhi nomor hadith 2910 Setiap ada orang baca satu kitabullah Dengan syarat dia mu'min, muslim Baca satu huruf dari kitabullah Dapat sepuluh kebaikan Satu hurufnya sepuluh huruf Walam akul alif lam mim harfun Saya tidak katakan kata Nabi Alif lam mim satu huruf Walakin alifun harfun Lamun harfun Mimun harfun Walikul ya harfin asya'in Tapi alifnya satu huruf Lamnya satu huruf Mimnya satu huruf Setiap hurufnya sepuluh kebaikan Sampai jumpa di video selanjutnya